Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, barangkali aja dari kita mungkin ada yang sudah pernah mengajukan permintaan penghapusan akun Shopee namun ditolak Lalu mengapa permintaan penghapusan akun Shopee bisa ditolak Baik, berikut ini adalah kemungkinan beberapa alasan mengapa permintaan penghapusan akun Shopee ditolak Baik, alasan yang pertama mungkin karena akun Shopee kita itu sedang dibatasi atau dibekukan ya Nah, disini kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang mengapa akun Shopee kita mungkin dibatasi atau dibekukan dan cara meminta aktifasi akun Alasan berikutnya mungkin karena kita masih memiliki uang di saldo Shopee Pay atau mungkin karena masih ada transaksi yang sedang berlangsung Nah, kita dapat meminta penghapusan akun Shopee itu ketika saldo Shopee Pay dalam keadaan emal ya Nah, jika kita masih memiliki saldo Shopee Pay maka kita perlu pindahkan ya ke rekening bank kita atau kita gunakan metode yang sudah disediakan oleh Shopee Dan kita pastikan dengan benar-benar ya bahwa setiap transaksi yang sedang berlangsung ya seperti penarikan atau transfer saldo Shopee Pay itu diselesaikan sebelum kita meminta penghapusan akun Nah, alasan berikutnya mungkin karena nomor telepon kita itu sudah terlalu sering digunakan untuk mendaftar akun Shopee Nah, disini kita bisa menghubungi customer service Shopee ya untuk memberikan informasi mengenai adanya beberapa pendaftaran terkait dengan nomor telepon yang kita gunakan Kemudian alasan berikutnya ini mungkin karena kita masih memiliki pesanan yang sedang berlangsung Jadi sebelum kita mengajukan permintaan penghapusan akun Shopee kita pastikan ya bahwa semua pesanan kita itu telah selesai Termasuk yang masih dikirim atau dalam proses untuk pengembalian barang atau dana Nah, perlu kita faham ya jadi sebuah pesanan itu dianggap selesai jika dana untuk transaksi tersebut itu telah dibayarkan ya Misalnya, jadi pengembalian dana itu harus diberikan kepada pembeli atau pembayaran harus diberikan kepada penjual Agar pesanan itu dianggap selesai bagi kedua belah pihak Kemudian alasan berikutnya ini mungkin karena kita telah melampaui batas penghapusan akun Shopee Jadi perlu kita ketahui ya bahwa kita hanya dapat menghapus akun yang dibuat dengan nomor telepon yang sama itu hanya dua kali ya Nah, misalnya begini jika kita menghapus akun sekali dan mendaftar lagi menggunakan nomor telepon yang sama Maka kita hanya dapat menghapusnya sekali lagi Nah, jika kita mendaftar untuk ketiga kalinya dengan nomor telepon yang sama Maka kita tidak akan bisa menghapus akun tersebut Kemudian alasan berikutnya ini mungkin karena kita masih memiliki tagian SP letter atau SP jam di Shopee ya Jadi pastikan sebelum kita itu mengajukan permintaan penghapusan akun Shopee Kita sudah memeriksa apakah kita masih memiliki tagian SP letter atau SP jam ya Nah, kita juga perlu mempelajari lebih lanjut tentang cara membayar tagian SP letter dan cara membayar tagian SP jam Kemudian alasan berikutnya ini mungkin karena kita masih memiliki uang di saldo penjual Atau mungkin karena masih ada transaksi yang sedang berlangsung Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita hanya dapat meminta penghapusan akun Shopee itu ketika saldo penjual dalam keadaan nol ya Nah, jika kita masih memiliki saldo penjual maka kita perlu pindahkan dulu ya Kita bisa pindahkan ke rekening bank kita atau kita bisa menggunakan metode yang telah disediakan di Shopee Kemudian alasan berikutnya mungkin akun Shopee kita itu masih terhubung dengan akun mitra Shopee Nah, di sini kita perlu menghubungi customer service Shopee ya untuk mengetahui akun yang terhubung dengan mitra Shopee Kemudian alasan berikutnya mungkin karena kita masih memiliki saldo investasi atau portofoli di investasi pintar dana atau reksadana Nah, ini perlu kita fahami betul-betul ya bahwa kita hanya dapat meminta penghapusan akun Shopee itu ketika saldo investasi atau portofoli di investasi pintar atau reksadana itu sudah dalam keadaan nol Nah, jika kita masih memiliki saldo investasi atau portofoli di investasi pintar atau reksadana Maka kita perlu menjual seluruh investasi atau portofoli kita sebelum meminta penghapusan akun Nah, untuk lebih detailnya kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang cara menjual saldo investasi atau portofoli di investasi pintar atau reksadana Nah, untuk bantuan lebih lanjut kita bisa menghubungi customer service Shopee Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh